Kantor desa Seinyamuk, Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mendadak ramai. Ini setelah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi dan Kabupaten membuka layanan pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran secara gratis. Petugas sengaja menerapkan sistem jemput bola, guna memudahkan masyarakat mendapatkan kelengkapan data administrasi kependudukan. Jadi ada beberapa hal pelayanan latihan yang kami memberikan, yaitu pemberian dokumen kependudukan, KTP elektronik, Kartu Keluarga, kemudian Tate Pencatatan Sipil. Alhamdulillah juga kami didukung dari penjahatan dan pesan-pesan. Antusiasme itu terlihat dari jumlah warga yang datang di lokasi pendataan. Dari empat hari waktu yang disediakan, setiap harinya jumlahnya meningkat. Hari pertama khusus untuk akta, akta-akta itu 73 di luar daripada pending. Jadi sekitar ada 90-an berkas yang masuk, 73 kami selesaikan. Untuk hari kemarin, di hari kedua, itu sekitar 130 dokumen yang masih khusus untuk akta. Bagi warga, layanan kependudukan ini sangat dibutuhkan. Jika mereka harus ke ibu kota kabupaten, maka akan membutuhkan waktu dan biaya yang tinggi. Sudah lama nih, kita cuma baru diurus ini. Oh baru diurus. Kenapa baru diurus? Tidak ada waktu yang saya ingin capi. Dalam mililah sudah dapat dihubungan, semangat kemudahan, sampai orang merayukan. Direncanakan pendataan kependudukan akan terus dilakukan terutama di daerah terpencil. Amir Hamzah dan Devi Novelina melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara.